bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya coba membuat langkah-langkah sederhana gimana caranya di QGIS di QGIS ini kita akan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan datanya artinya di MySQL atau di MariaDB sudah support dengan data spasial saya coba berikan langkah-langkah sederhananya dimana pertama disini perlu saya jelaskan bahwa saya menggunakan MariaDB disini kita lihat disini kita menggunakan MariaDB yang versi 10.4.24 kemudian saya sudah bikin juga sebuah betabis dengan nama GIS kemudian kita tinggal siapkan tablenya saya sudah siapkan query-nya saya sudah siapkan query-nya biar tidak terlalu lama seperti ini jadi saya siapkan oh ada yang kurang sebentar saya sudah siapkan tiga tabel ya tiga tabel saya sudah siapkan tiga tabel disini oke saya sudah siapkan tiga penama disini ada tabel customer dimana seperti biasa di layer di sebuah aplikasi GIS biasanya setiap layer harus ada ID atau FID sebagai key dari layer-nya yang sifatnya auto-increment kemudian juga seperti biasa harus juga ada sebuah kolom dimana saya beri nama disini GIOOM dia mempunyai tipe spasial disini saya buat untuk tabel customer itu tipenya adalah point dengan reference system ID-nya ada 4326 oke kemudian disini pipa saya buat juga dengan geometri dengan nama kolom GIOOM dengan tipe data line string kemudian juga ada bangunan pelanggan disini dengan tipe data polygon untuk kolom geometrinya kolom GIOOM dan setiap layer ada tipe data ID ada ID-nya yang saya buat auto-increment oke jadi kita punya tiga layer yang sifatnya atau yang tipenya adalah satu point satu line string dan satu lagi polygon nah apakah si mysql ini atau mariadb ini bisa menyimpan data spasial kita akan lihat tampak disini ada beberapa error ya yang muncul namun ini kita bisa abaikan ya kita bisa abaikan mungkin karena php IP-nya belum adapt dengan ada beradaptasi dengan sintak-sintak untuk data spasial oke ini kita langsung go aja sehingga begitu kita execute harusnya kita akan langsung punya tiga buah table disini ya di mysql database GIS ada bangunan pelanggan ya strukturnya langsung terjadi disini ada ID kode pelanggan dan geom oke dan disini geometri ini kita bisa berikan spasial index dengan klik disini ya di kolom geometri ini disini ada spasial dengan adanya apa action ini akan menjadikan kolom geom ini akan menjadi dibuatkan indeks spasial demikian juga dengan tabel customer kita bisa lihat di strukturnya ya untuk tabel geom ini kita bisa buatkan indeks spasialnya juga dan juga si kolom solubilasi layer pipa ini kita juga bisa buatkan indeks spasialnya untuk kolom geom oke seperti ini oke dan kita dah siapkan tiga tabel ini dimana sudah siap untuk dilakukan pengisian data lewat QGIS kira-kira apa yang belum kita lakukan oh ya kita cek dulu coba disini di information skema database untuk disini kita bisa cek disini beberapa kolom geometrinya tip storage nya apa geometri type nya apa dimana di tiga ini polygon satu ini point dan dua ini line string dengan dimensinya dua dimensi serta srady dan 4326 ya oke oke kalau gitu kita bisa lanjut langsung ke QGIS ya ini QGIS nya sudah buka ya di QGIS nya ini kita pertama harus kita akan add layer ke dalam QGIS nya sini add layer nah di dalam list ini tidak ada untuk mysql atau maria db tapi ini ada di dalam add factor layer nah di dalam add factor layer ini ada beberapa pilihan kan ada file directory dan database kita bisa lihat disini ada tipenya ada odbc sv personal database postgres maupun mysql oracle spasial kita gunakan yang mysql kemudian kita klik new connection disini tentunya tipenya kita ambil yang mysql disini pilihan disini tidak ada maria db tapi mysql oke misalkan kita kasih nama mysql spasial misalkan kita kasih nama connection nya dimana host nya saat ini saya ambil di localhost karena mysql berada di localhost dengan database gis dan port nya adalah 3306 apakah 3306 kita agak lupa oke 3306 kita selanjutnya pakai basic connection ini saya coba bisa tapi saat kita mau add column itu akan ada kesulitan jadi configuration nya disini harus bikin ontifikasi misalnya kita buat disini kita klik baru configuration configuration nya kita klik plus disini misalkan kita kasih nama apa mysql spasial kemudian disini username nya saya gunakan ini username dan password sesuai sesuai dengan apa yang rakan-rakan sudah konfigur di mysql nya kemudian kita save disini kemudian kita tes connection dan berhasil ya oke selanjutnya kalau sudah berhasil kita klik oke aja klik oke aja selanjutnya kalau sudah kita tinggal klik add jadi kita gak perlu masukkan nama-nama tabel disini kita langsung klik add aja nanti ada opsi kolom atau layer apa saja yang mau kita add ke dalam mysql eh sorry di dalam QGIS jadi kita select semua aja kita add layer sehingga disini kita sudah muncul layer-layer oke saya coba membuka OSM ya misalkan saya mau digit di Indonesia misalkan disini Jakarta ya saya coba lakukan disini misalkan oke saya coba akan menggambar secara asal ya nanti disini oke disini ada tiga tanda tanya ini mengatakan bahwa si GIS si tiga layer ini belum memiliki koordinat reference system padahal waktu kita bikin tabelnya kita udah men-declare bahwa tiga kolom tiga layer tersebut memiliki CRS PSG 4326 namun ternyata di QGIS ditanya lagi oke kalau itu kita set aja dengan mengklik tanda panah ini kita pilih yang PSG 4326 kita klik oke demikian dengan ini juga oke dan ini juga jadi ketiganya sudah memiliki CRS sekarang oke saya coba akan menggambar mulai menggambar apa point disini langsung saya klik sini saya klik sini satu masuk kode pelangannya 12 namanya saya asal aja kemudian asal juga kemudian saya save lagi 13 misalkan terus alamat juga asal kemudian saya coba kasih kita saya akan coba coba dulu saya akan dimasukkan setelah itu saya save berhasil kemudian saya masukkan yang jenis line string ini sebut line string sini saya coba kita sebut ini saya tadi pilak pipa misalnya misalkan dpe dia fiturnya adalah oke kemudian save save saya gambar lagi saya beri beberapa data agar apa kita bisa lihat perbedaan perbedaannya terhadap beberapa record yang saya buat masing-masing saya akan buatkan 3 record saja sebanyak-banyak ya oke setelah itu kita akan gambar juga yang bangunan atau bentuk poligon disini saya akan gambarkan bentuk poligon saya berhasil membuat poligon ya terus saya juga sudah berhasil bikin poligon disini oke ya dampak bahwa tidak ada kesulitan saat kita membuat 3 objek ini di QGIS kemudian kita cek di apa di MariaDB ini kita cek disini di bangunan pelanggan tampak disini kita lihat ada 3 kolom masuk dengan geometri tampak disini ada byte tipe data tidak dikenali bahkan tidak bisa kita divisualize kayaknya di GIS data ini dan ada error malah disisi javascript nya jadi si php ini belum bisa support untuk menampilkan data tipe data spasial oke kita akan refresh lagi namun kita bisa cek tipe geometri ini dengan menggunakan fungsi spasial kita akan tes apakah di MariaDB versi 10 ini sudah mendukung beberapa fungsi spasial contoh disini saya akan coba mendapatkan nilai WKT nya dari tipe data geometri ini dengan cara seperti ini saya akan coba misalkan ini saya ambil st s dari kolom geom dimana saya kasih alias sebagai WKT sehingga kalau kita go harusnya ada nah ini polygon dah betul oke jadi si apa my scale ini SMR ADB ini sudah juga disupport oleh fungsi-fungsi spasial yang simple salah satu yang saya coba disini adalah fungsi well non text dengan menggunakan msb-ashtex oke kemudian ada beberapa poinnya saat saya menggunakan sini seseh ya seseh seseh sebagai seseh passwordnya jadi rekomendasinya sih kalau kita menggunakan mysql sebagai penyimpanan data unit spasial disimpan kemudian di QGIS projectnya itu agar disimpan hati-hati karena password dari usernya itu akan tersimpan juga di dalam file project oke demikian sedikit demo bagaimana menggunakan mysql sebagai penyimpanan data untuk kegiatan penggambaran di QGIS semoga bermanfaat terima kasih pertanyaan dan komen silahkan saya akan terbuka jangan sungguhan untuk mempunyai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh